Perintah jabatan saya, berdasarkan... Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan ex-direktur utama PT Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Liquid Natural Gas atau LNG atau Gas Alam Cair. Ini merupakan kali kedua Karen jadi tersangka kasus korupsi. Sebelumnya, Karen difonis 8 tahun penjara terkait kasus korupsi investasi blok baser mantagami BMG di Australia. Namun, baru mendekam selama 1,5 tahun, Karen dibebaskan pada 2020. Kini, seusai jadi tersangka, Karen langsung menjalani penahanan selama 20 hari setelah diperiksa pada Selasa. Ia mengaku hanya menjalankan perintah jabatan dalam pengadaan Liquid Natural Gas, LNG. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa perjanjian di tahun 2013 dan 2014 sudah dianulir dengan perjanjian tahun 2015. Dan di perjanjian 2015, di sana disampaikan, kalau nanti merkan-rekan media lihat, di ayat 24,2 bahwa perjanjian tahun 2013 dan 2014 sudah tidak berlaku lagi. Itu satu. Dan yang nomor dua, kalau misalnya tadi bilang marak bahwa ada perjanjian, kerugian itu diakibatkan karena masa pandemi di tahun 2020 dan 2021, akan tetapi sebetulnya pandemi atau tidak pandemi, pertamina harusnya untuk. Karena berdasarkan dokumen yang ada, tahun 2018, bulan Oktober, pertamina itu bisa menjual ke BP dan juga ke Trafigura dengan nilai positif 71 sen per MMBTU. Nah, kenapa itu tidak dilaksanakan, saya tidak tahu. Tapi year to date sekarang, dari mulai first delivery 2009 sampai 2025, itu sudah untuk satu pemanam ini. Dan kalau misalnya rekan-rekan media di sini masih ada kecerigaan bahwa ini adalah kemahalan, satu-satunya perdagangan Indonesia dan Amerika yang di-file di Securities and Exchange Commission Amerika, itulah adalah perdagangan LNG ini. Jadi semua perjanjian maupun harga itu transparan. Jadi silahkan masuk ke website tersebut. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa ini semua sudah dilakukan sebaik mungkin dan pertamina pun tidak perlu rugi kalau memang menjalankan tender yang hasilnya di bulan Oktober 2018. Itu saja mungkin ada di sana. Artinya bahwa penutup kerugian itu harusnya berlaku sejak 2018 sampai ke 2020 ke depan. Atau bagaimana? Kan tadinya dibilang kita ada kerugian karena masa pandemi kan, harga komoditas semua turut, harga minyak semua turut. Nah, tapi sebetulnya kalau Piawe, karena kita kalau misalnya mengelola volume LNG, itu tahu kapan harus melepas, kapan harus tahan, harus mengetahui tren ke depan dan yang ke belakang, harus dibuat statistiknya dan harus mengenal my geopolitik. Makanya kata ini saya bilang, yang 2020-2011 yang tadi disampaikan rugi, tidak perlu rugi kalau itu dijalankan. Cuman saya tidak tahu, mungkin rekan-rekan media yang perlu tanya ke pertamina, kenapa pada saat tahun 2018, bulan Oktober, hasilnya sudah bagus, kenapa tidak dilaksanakan? Harganya itu 71 sen positif lebih mahal daripada pembelian korpus krisi.